Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya sedang mengkonversi video maulid ini dari panitia barusan manterin video itu ukurannya sampai sampai berapa nih? video ya tadi video maulid video maulid nah ini dia kita lihat klik kanan properties sampai 19,8 GB bener banget ini harus di kompres jumlah videonya adalah 58 item nah kayak gini ini gede banget kalau kita upload ke youtube capek banget ini jadi perlu kita kompres jadi tadi ukurannya adalah 19,8 GB yang perlu diperhatikan juga disini adalah kita kepengen ketika kompres ini laptop atau layarnya hidup terus jadi jangan tidur-tidur nah sekarang bagaimana caranya supaya laptop ini tidak tidur tapi kalau tidur dia kerja ini berhenti nih nah ini saya menggunakan aplikasi video to video untuk mengkonversi ukuran yang 19 GB tadi menjadi ukuran-ukuran yang kecil ini contohnya ini udah ada coba ya yang udah-udah selesai dikonversi ini awalnya 788 MB menjadi 67 MB ya ada yang ada yang giga enggak nih gigabyte yang awalnya berapa giga gitu ini ada nih yang udah ya 100% ada ukuran video itu 1,36 GB ini nanti setelah dikonversi menjadi 116 MB nah kita kepengen 58 video ini ini kan perlu waktu yang lama sedangkan kalau misalnya layarnya ini tidur ya otomatis dia tidak bekerja aplikasi ini oleh karena itu kita perlu men-setting bagaimana caranya supaya layar laptop ini tidak tidur tidak sleep caranya kita klik di search ini control panel control panel nah muncul kita klik disini control panel ya nah kalau muncul begini kita klik disini ini kan kategori kita pilihnya disini lag icon atau small icon ini besar ini kecil kalau kecil ya kayak gini kira-kira kita pilihnya yang ini aja yang large icon terus bagaimana caranya kita supaya layar ini tidak tidur jadi mesti dicolek aja nih kursornya kalau dicolek nanti dia terus-menerus kita pengen begitu kita klik convert kita tinggal aja gitu kemana gitu ke pojong sari atau ke depok atau kemana gitu pas kita pulang kan udah selesai kita pilihnya power option disini nih supaya nanti komputer kita gak tidur power option gak tidur sendiri karena kita emang settingnya muncul begini saya besarkan ini ini nanti klik change change plan setting klik disini nah ini setiap 5 menit tuh dia dia tidur makanya kita capek nyolek-nyolek komputer never aja ini juga never aja ini juga jangan sampai dia tidur setiap 15 menit dia berhenti never aja ini kalau ini monitor ya displaynya dia pokoknya ngelotot terus ini komputer ini juga kalau bisa never aja nanti kalau udah normal ya kita kembalikan misalnya ini 15 15 15 15 gitu lalu kita klik save change ya atau kalau misalnya ini ada juga settingan disini power setting tuh on baterai turn off harddisk harddisk mati setiap nah kita pilih aja misalnya 120 120 pas 20 menit aplik oke jadi pas kita pulang pergi ke masjid kita tinggal aja nanti dia udah selesai tuh kerjaannya klik save change nah kira-kira kayak gitu kita close udah nih dia manteng terus nih sampai sampai ini kan masih banyak nih yang belum ini ya tuh masih banyak dari awal tadi kan 58 58 video yang panitia nyerahin kemari gak kuat dia diserahin ke saya job thank you nah ini dia tuh ya kira-kira kayak gini tuh ya ini udah kita tinggal aja dia akan never tidak pernah tidur harddisknya gak tidur monitornya gak tidur ya kemudian desktopnya juga gak tidur dia manteng aja terus terus ini jangan lupa baterainya di cas terus ya di cas laptop itu kuat 2 hari 2 malam aja kita panteng gak apa-apa mudah-mudahan bermanfaat selamat mencoba